Intro Oke mas bro selamat datang lagi di channel CionDragon Kali ini saya hanya ingin berbagi saja Atau mungkin mengingatkan buat sobat ya Atau barangkali buat sobat yang males banget Membaca yang namanya buku panduan Nah ada yang bertanya-tanya nih Nah bang berapa kilometer sih untuk penggantian Van Bell Nah bang berapa kilometer sih untuk penggantian oli Dan bang gimana sih caranya Atau mungkin berapa lama sih untuk penggantian filter udara Atau mungkin gardan belakang dan lain-lain sebagainya Sebenarnya sih untuk setiap pembelian motor baru itu udah ada ya Namanya buku manual Ya seperti ini mas bro Ini untuk buku petunjuk pemilik ya Jadi di dalamnya itu ada seabrek Yang namanya ada pelepasan bodi Ada pokoknya saya bergitulah Banyak banget Oke tapi kali ini saya ingin membahas Mengenai berapa kilometer sih Untuk penggantian masing-masing parts Untuk motor metik itu Kita simak di buku panduannya mas bro Nah untuk saringan udara ini Kita bisa baca disini mas bro Itu adalah saringan udara Elemen saringan udara itu adalah Setiap 12.000 km Ataupun 750 mil Kemudian kita bisa baca lagi Untuk penggantian oli mesin itu Setiap 3.000 km mas bro Untuk motor metik mas bro Bisa sobat gunakan juga untuk mungkin motor metik Honda Dan Yamaha Itu sama-sama mas bro Mengadopsi teknologi dari metik Bisa menggunakan patokan ini Yaitu adalah 3.000 km Kemudian disini ada tulisannya itu adalah Cairan pendingin mas bro Cairan pendingin itu ya Bisa disebut juga dengan radiator Jadi air radiator Air radiator itu sangat penting mas bro Untuk diganti yaitu adalah Setiap 12.000 km Air radiator itu Kalau kelamaan bisa menyebabkan Yang namanya kerak-kerak menumpuk Ditutup-tutup radiator Ataupun di saluran radiator Baik itu propeller Ataupun pompanya ya mas bro Baling-baling dari radiator tersebut Itu bisa terjadi kotor Kalau seumpama Tidak diganti Jadi lebih baik untuk Penggantian cairan pendingin itu Setiap 12.000 km mas bro Kemudian untuk oli Gearbox belakang Sini ya Di oli gearbox belakang Ini juga sama mas bro Itu adalah sekitar 12.000 km Sama sesuai dengan penggantian Dari air radiatornya mas bro Disini ada tulisannya Yaitu adalah 12.000 km Tertera disini Oli transmisi akhir Oli transmisi akhir Aliasnya gearbox mas bro Nah sementara untuk penggantian Van Bell sendiri itu adalah Setiap 25.000 km mas bro Untuk patokan di kilometernya Sesuai dengan bentuk fisik Biasanya itu terjadi retak-retak Dan minta putuh dikanti gitu mas bro Nah itulah tadi mengenai Penggantian dari masing-masing komponen Seperti hanya Van Bell Kemudian ada filter udara Oli gear belakang Kemudian oli mesin Hanya sekedar untuk berbagi Ini buat sobat yang mungkin Males banget buat yang namanya Membaca buku manual ya mas bro Itulah tadi beberapa patokan Semoga bermanfaat bagi sobat semua Terima kasih sudah menyaksikan Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton